Perayawan leol ojilid 6. Dan hamba pun berpendapat sama, kata Patih Surabaya. Ratuan dan Sari menghela nafas pendek. Ia memalingkan muka, memandang suaminya. Agaknya pangeran pekek dapat menduga maksud Ratuan dan Sari. Katanya, bicaralah, baiklah, aku akan bicara, kata Ratuan dan Sari. Keputusan Kang Mas Sultan untuk segera memukul Giri ini memang tepat. Sunan Giri yang memiliki kedudukan turun-menurun sejak Raden Paku, yang mempunyai hubungan erat dengan syah dan tidaknya seorang raja, secepatnya perlu ditangani. Semenjak Eyang Panembahan Senopati, kemudian Rama Panembahan Anya Kerawati, dan diganti oleh Kang Mas Sultan Agung, ternyata Sunan Giri masih tetap pada pendiriannya, tidak mau mengakui Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dianggap tidak syah dan tidak berhak. Sebab Mataram bukanlah keturunan Raja Demak, dan padahal, Sunan Giri berpegang teguh kepada keturunan, Ratuan dan Sari berhenti sejenak. Lalu terusnya, kukuhnya pendirian Sunan Giri itu mungkin bisa berubah dengan sikap lunak. Tetapi harus menggunakan kekerasan. Mengapa harus menggunakan kekerasan? Agar Sunan Giri terbuka macah hatinya bahwa Mataram benar-benar merupakan kerajaan yang kuat. Kalau Mataram tidak diakui syah sebagai kerajaan yang mempunyai kekuasaan penuh atas bekas wilayah Kerajaan Pajang dan Demak, lalu apakah ada kerajaan lain yang kuat seperti Mataram tidak ada sahut tiga orang ini hampir berbareng? Nah, karena itulah Kang Mas Sultan Agung menjadi masgul. Apa saja maksud Sunan Giri? Maka terpikir untuk menggunakan kekerasan, akan tetapi agaknya pangeran pekik yang tidak senang dengan segala hal yang berbau kekerasan. Ia cepat berkata, dia jengbolahkah aku memberi pendapat ya? Mengapa Kang Mas minta izin pada aku? Kang Mas lah orangnya sebagai adipati Surabaya. Mengapa ragu-ragu memberi pendapat kalau boleh dan dia jeng setuju, aku memilih jalan lunak, maksud Kang Mas? Biarlah seorang atau dua orang utusan Surabaya pergi ke Giri, membawa surat. Kita minta agar Sunan Giri mau merubah pendiriannya kepada Mataram. Siapa tahu, kalau Sunan Giri setuju tetapi kalau tetap membandel ya harus, menggunakan kekerasan. Potong ratuhan dan sari sambil tersenyum. Nah, akhirnya kembali juga dengan kekuatan prajurit. Ya, apa maksud Kang Mas memang baik? Kita tunjukkan sikap baik kita. Kalau Sunan Giri kukuh pada pendiriannya tak ada jalan lain. Bagaimanakah menurut pendapat kalian tiga orang ini juga setuju dengan jalan itu? Biarlah hamba datang kesana sebagai utusan, Madu Balak cepat-cepat mengajukan diri. Hamba pun sedia, yoga suara pun tak mau ketinggalan. Apabila diperkenankan, hamba mohon sebagai utusan paduka itu, Patih Surabaya menyediakan diri juga, justru merasa lebih wajib. Terima kasih akan kesediaan kalian, kata Pangeran Pekik tetapi diajeng, bagaimanakah menurut pendapatmu jika aku diperbolehkan memberi pendapat? Ihaha, kau membalas potong Pangeran Pekik sambil tertawa. Dan mereka yang hadir semua tertawa. Masih sambil tersenyum-senyum kemudian ratuhan dan sari meneruskan, begini menurut pendapatku. Paman Patih lebih tepat di Surabaya, bersiap diri dan siaga. Dan sebagai utusan, lebih tepat apabila paman yoga suara bersama guru, bagus, hihihi hehehe, saking gembira Madu Balak bersorak. Tokoh gagak rimang ini memang telah rindu kepada dunia bebas rindu untuk melakukan sesuatu tugas, lebih-lebih berkelahi. Selama tak ada tugas, ia merasa jemu dan kaku otot-ototnya. Paling-paling dirinya hanya berhadapan dengan para prajurit yang digemblengnya, dan kedudukan para prajurit itu tak lebih hanyalah murid-muridnya. Akan tetapi guru, kata Ratuhan dan sari lagi. Aku harapkan kesadaranmu dalam melakukan tugas ini. Di sana, aku harapkan engkau dapat bersikap sabar, jangan sampai bisa dipancing oleh nafsu dan kemarahan. Sebab kehadiranmu ke sana, membawa tugas penting yang amat menentukan, hehehe, mengapa paduka khawatir? Hamba bertugas tidak seorang diri, Gusti. Tetapi bersama yoga suara. Dia akan dapat memperingatkan hamba dikala diperlukan, sahut Madu Bala. Akan tetapi sebaliknya, Gusti, kalau hamba diejek dan dihina, mungkinkah hamba dapat berdiam diri? Madu Bala bisa memaklumi. Tetapi apakah hamba harus membiarkan Surabaya dan Gagak Rimang direndahkan orang hem, merasa diejek, dihina, direndahkan dan sebagainya itu, sesungguhnya tidak perlu. Sebab semua itu hanyalah merupakan permainan dari pikiran ini, Pangeran Pekik memberikan nasihatnya. Kalau tidak dipikir dan dirasakan, apa yang disebut hinaan dan sebagainya itu takkan ada lagi, idih. Jika orang Kang Mas suruh harus selalu sabar seperti Kang Mas, manakah mungkin kata Ratu Wan dan Sari. Orang sudah mengenal Kang Mas sebagai seorang budiman dan berhati emas. Jika semua orang bisa bertabiat seperti Kang Mas, mana mungkin ada lagi yang disebut berhati emas dan tidak ah. Tetapi kalau orang mau berusaha, setidaknya akan dapat mengurangi, dia jeng, Pangeran Pekik memberikan nasihatnya. Namun usaha itu akan gagal apabila tidak dilandasi oleh kemauan, yoga suara tidak ingin junjungannya melenceng kepada pembicaraan lain. Katanya, Gusti, hamba akan lebih senang apabila dapat berangkat secepatnya, Pangeran Pekik dan Ratu Wan dan Sari saling pandang, kemudian tersenyum titik sahut Ratu Wan dan Sari, Hmm, baiklah. Esok pagi engkau berdua berangkat. Perlunya aku dapat merancang surat itu, untuk Sunan Giri, Yoga Suara dan Madobala mengundurkan diri. Dalam perjalanan menuju ke tempat pondokan mereka ini, tanya Madobala, bagaimanakah dengan hasil kunjunganmu ke Kemuninghem, menyenangkan juga, sekalipun hal itu mengingatkan hal-hal yang kurang menyenangkan, Yoga Suara menjawab sambil menghela nafas pendek. Eh, haha, jawabanmu membuat orang harus banyak berpikir. Apakah maksudmu menyenangkan tetapi juga kurang menyenangkan ah ya, soalnya engkau kurang mengetahui latar belakang kelahiran anakku Pangas Tuti, yang sekarang menjadi istri Jakalambang itu, sahut Yoga Suara sambil menghela nafas lagi. Memang begitu teringat peristiwa yang sudah lama berlalu. Yoga Suara menjadi menyesal juga. Dahulu, begitu engkau menghilang takkaruan, lalu disusul menghilangnya Kakang Kreti Windu dari markas kita di Gunung Arjuna membuat hatiku selalu tidak tenteram, Yoga Suara mulai menerangkan. Hal itu mempunyai hubungan yang ngerat pula dengan Kakang Dewa Serani yang memisahkan diri. Hingga keselamatan Gagak Rimang terancam. Bukan saja oleh tingkah Kakang Dewa Serani, tetapi juga menghadapi musuh dari beberapa perguruan yang salah faham terhadap kita, oleh Yoga Suara kemudian diceritakan peristiwa yang sudah puluhan tahun yang lalu. Iyalah ketika dirinya bertemu dengan dua orang murid perguruan Tuban. Yang seorang bernama Subinem, sedang yang seorang bernama Endang Bratajaya. Murid Tuban yang bernama Subinem itu wajahnya jelek. Sebaliknya Endang Bratajaya cantik dan menggiurkan. Yoga Suara menyatakan secara jujur, menjadi jatuh cinta kepada Endang Bratajaya. Gadis itu kemudiannya tawan. Dan di saat Endang Bratajaya dalam tawanannya ini, dengan segala jalan dan usaha berhasil memperistri secara tidak syah. Namun kemudian Endang Bratajaya berhasil melarikan diri. Yoga Suara sudah berusaha mencarinya, tetapi tak pernah bertemu lagi. Baru kemudian aku dengar dan ketahui, bahwa gadis murid Tuban yang bernama Endang Bratajaya itu, merupakan tunangan Jakalambang, salah seorang murid perguruan kemuning. Yoga Suara meneruskan ceritanya, tetapi ucapannya lirih penuh rasa penyesalan. Ah, ini aneh. Istrimu, tunangan Jakalambang, kata Madobala tetapi mengapa kemudian puterimu menjadi istri Jakalambang inilah sebabnya aku tadi berkata, mengingatkan hal-hal yang kurang menyenangkan. Agar engkau tidak penasaran, biarlah aku ceritakan seluruhnya. Begini, ternyata di luar tauku, akibat perbuatanku terhadap Endang Bratajaya, membuat Endang Bratajaya hamil. Karena takut kepada gurunya, Endang Bratajaya kemudian menyembunyikan diri. Dan di tempat persembunyiannya itu, lahirlah putriku bernama Pangastuti itu, tanpa kehadiran ayahnya. Ah, aku menyesal sekali. Aku merasa berdosa sekali kepada Endang Bratajaya yang sudah mendahului aku. Ihaha, pantas, selama ini kau sendirian saja. Jadinya istrimu sudah meninggal dan kau tidak kawin lagi ya, meninggal secara menyedihkan. Istriku telah mati di tangan gurunya sendiri, ayah. Anjani itukah yang sudah membunuhnya benar? Semua itu akibat kesetiaan istriku, yang menolak tuntutan Anjani. Anjani, Anjani menuntut apa menuntut kepada istriku, agar membunuh aku ah, istri yang setia. Istri yang terpuji walaupun engkau mengambil Endang Bratajaya sebagai istri paksaan, namun ternyata istrinya begitu setia. Dia lebih suka menebus dengan nyawanya sendiri daripada harus berhianat kepada suaminya, tetapi aku agak menyesal juga akan terjadinya peristiwa itu yoga suara menghela nafas paujang. Kalau dahulu Endang Bratajaya pura-pura sedia melaksanakan tugas itu, namun hal itu hanya sebagai siasat untuk dapat bertemu dengan aku tentunya lebih baik lagi. Apabila istriku sudah dalam perlindunganku, Anjani dapat berbuat apa? Hem, ya, sesungguhnya menyedihkan juga mengapa istrimu tidak bersiasat seperti itu, ya. Di saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Anjani itu, diketahui oleh paduka raja. Oh haha, pangeran pekek ya. Waktu itu beliau masih kecil. Anakku diselamatkan oleh beliau. Dilindungi keselamatannya, dengan pertaruhan nyawa sendiri. Kemudian secara tak sengaja, di saat beliau bersama Pangastuti terancam keselamatannya oleh Wong Sodipo dan istrinya, aku melihat dan bisa menyelamatkan dari keganasan suami istri itu. Sejak itulah aku hidup bersama anakku, Pangastuti, di markas kita di Arjuna. Hem, sesungguhnya sejak dahulu aku mengharapkan agar antara Pangastuti dengan pangeran pekek dapat terikat perkawinan, yoga suara berhenti dan menghela nafas lagi. Namun ternyata apa yang aku harapkan tak terwujud, agaknya memang sudah begini takdir yang harus aku terima. Waktu itu jakalambang bekas tunangan istriku, menderita luka parah sekali oleh penganiayaan musuh gelap. Aku menjadi ibah hati dan tak tega, ketika melihat Pangastuti yang memang memiliki wajah yang mirip dengan ibunya itu, dianggap oleh jakalambang sebagai endang berata kaya. Sebagai penebus rasa sesal dari semua perbuatanku yang sudah lalu, yang membuat endang berata jaya menderita, dan membuat jakalambang yang kehilangan tunangannya seperti patah hati, maka aku membiarkan Pangastuti dianggap oleh jakalambang sebagai endang berata jaya. Lalu akan ikhlaskan pula, selama jakalambang menderita, Pangastuti melayani segala kebutuhannya, akan tetapi, ahaha, yoga suara menghela nafas lagi. Terjadilah peristiwa yang tidak terduga-duga. Kemudian antara Pangastuti dan jakalambang saling setuju untuk mengikat diri dalam perkawinan, Ah, tetapi itu malah bagus, berarti engkau menebus semua kesalahanmu. Dan anakmu pantas pula dipuji. Sedia mengamankan diri demi ibu dan ayahnya, ya. Tetapi sekarang aku bahagia juga, setelah aku memperoleh cucu dua orang malah gurunya, Wisnu Murti, begitu kasih kepada dua orang cucuku itu. Demikian pula saudara-saudara seperguruan jakalambang sikapnya seperti kepada anak sendiri. Kepada aku, Wisnu Murti sudah memberitahukan pula, bahwa atas persetujuannya dan persetujuan semua murid, jakalambanglah kemudian yang akan dipercaya menduduki ketua perguruan kemuning, bagus, hehehe. Perguruan yang namanya terkenal itu akan tetap menjadi sahabat baik Gagak Rimang maupun Surabaya, hanya ada sesuatu yang membuat aku gelisah, soal apa sesungguhnya baik anakku, maupun menantuku, amat mengharapkan agar aku supaya menggunakan sisa hidupku yang sudah tua ini di kemuning. Akan tetapi, hem, entah mengapa hatiku ini, mengapa tak dapat berpisah dengan pangeran pekik, ya. Aku sendiri juga heran. Seharusnya aku sendiri ini pun telah tua. Perlu istirahat. Akan tetapi hatiku ini merasa tak dapat berpisah dengan beliau, agar para pembaca yang tercinta dapat mengetahui riwayat hidup yoga suara ini lebih jelas. Silahkan baka buku jaka pekik dan buku atuhan dan sari oleh pengarang yang sama. Kalau begitu, Wisnu Murti sampai sekarang masih hidup. Ah, tentunya sekarang sudah semakin menjadi tua, ya sahut yoga suara. Sudah amat tua sekali. Sekarang kewajibannya sebagai ketua perguruan kemuning sudah diwakili oleh jaka lambang. Maka apa yang dilakukan Wisnu Murti tiap harinya bukan lain hanya menimang-nimang cucuku itu. Sungguh terharu dan bahagia sekali hatiku kalau melihat dia menimang begitu kasih kepada cucuku. Cucu seorang tokoh gagak rimang yang disebut orang sebagai tokoh sesat, hehehe, madu bala terkekeh. Di dunia ini memang banyak manusia yang matanya terbuka, akan tetapi tidak bedanya dengan orang buta, apakah maksudmu hehehe coba engkau pikir. Orang-orang seperti Anjani, Wong Sodipo dan beberapa orang yang lain menganggap dirinya sebagai orang-orang bersih. Kemudian kepada orang-orang gagak rimang, menganggap golongan sesat. Hehehe, padahal tiap tindakan dan perbuatan orang-orang yang mengaku sebagai golongan bersih itu malah tidak baik dan tidak bersih. Sebaliknya orang-orang gagak rimang, aku ingin memperoleh pembuktian, manakah perbuatannya yang jahat dan tidak baik. Huh, apakah baik dan buruk, bersih dan sesat itu sudah merupakan sebutan abadi? Apakah bukan didasarkan kepada tindak dan perbuatan? Kalau demikian, sungguh celakalah manusia-manusia yang sudah terlanjur sebagai orang jahat. Dia disebut penjahat. Maka anak dan keturunannya akan disebut penjahat pula. Sebaliknya sungguh enak orang-orang yang mempunyai sebutan tokoh dan berkedudukan tinggi. Anak dan keturunannya semua akan menjadi tokoh dan berkedudukan tinggi pula. Hehehe, tidak lucu kalau begitu ya. Engkau benar. Baik dan buruknya manusia bukanlah ditentukan oleh kedudukan maupun sebutan yang diperoleh. Akan tetapi tergantung kepada bagaimanakah perbuatan manusia itu sendiri. Esok paginya, dua orang tokoh gagak rimang ini sambil membawa surat Adipati Surabaya, telah berangkat menuju giri. Surat yang ditulis oleh ratuhan dan sari itu tertutup. Maka baik yoga suara maupun madu bala tidak mengetahui isinya. Antara Surabaya dengan giri tidak begitu jauh letaknya. Mereka menuju ke utara, tanpa menggunakan kendaraan. Mereka telah terlatih untuk bergerak cepat. Maka sebelum tengah hari, mereka sudah datang melapor kepada prajurit penjaga pintu gerbang keraton giri. Siapa kamu bentak prajurit penjaga itu dengan sikapnya yang galak? Aku datang kemari sebagai utusan Gusti Adipati Surabaya sahut madu bala dengan sikapnya yang angkuh. Laporkan kepada perwiramu. Huh orang Surabaya desis penjaga itu dengan sikap yang tidak senang. Namun kemudian salah seorang prajurit penjaga sudah masuk ke dalam untuk lapor kepada atasannya. Mendengar desis prajurit itu yang merendahkan Surabaya, madu bala sudah mendelik marah. Kakek ini tersinggung, dan ingin sekali menampar mulut yang lancang itu. Untung di samping madu bala terdapat yoga suara yang dapat berpikir lebih panjang. Katanya, jangan engkau terpancing oleh kemarahan. Biarkan orang mengejek dan merendahkan. Yang penting, orang Surabaya tidak serendah yang mereka duga. Sebabnya yoga suara mengucapkan demikian, diaamping ingin menyabarkan kakek yang masih suka berangasan itu, juga ada alasan lain. Kiranya pandangan mereka yang beranggapan begitu, adalah sehubungan dengan jatuhnya Surabaya, kemudian disusul oleh perkawinan antara Pangeran Pekik dengan Lantuan dan Sari. Dengan kedudukan Pangeran Pekik sebagai Ipar Sultan Agung tentu saja Pangeran Pekik sekarang dianggap musuh oleh Sunan Giri. Dan karena Pangeran Pekik Adipati Surabaya, maka semua orang Surabaya pun sekarang merupakan musuh orang-orang Giri. Setiap kerjasama, setiap persahabatan terjadi antara manusia ini, apabila titik beratnya berusaha mencari keuntungan pribadi, tentu gampang sekali terjadinya perpecahan. Karena terjadinya kerjasama dan persahabatan itu bukan berdasar kasih dari jiwanya yang murni. Kawan akan berubah menjadi lawan, di saat kawan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Maka tidak mengherankan pula, Giri menganggap Surabaya sebagai musuh sekalipun pada saat-saat sebelumnya, oleh para pejuang yang menentang mata Ram Sunan Giri diangkat sebagai penasihat para pejuang itu. Tak lama kemudian muncullah seorang perwira Giri. Akan tetapi ternyata sikap perwira ini jauh berlainan dengan sikap prajurit penjaga pintu gerbang. Ketika Madubala dan Yogaswara memberi hormat, perwira itu pun memberikan hormatnya, lalu perwira itu bertanya dengan halus, apakah keperluan saudara saya datang sebagai utusan Gusti Adipati Surabaya untuk mengaturkan surat kepada Ingkang Sinuhun Sunan Giri, sahut Yogaswara dengan halus pula. Oh, marilah ikut kami ke dalam, ajak perwira itu. Kemudian bersama perwira tersebut Yogaswara dan Madubala masuk ke dalam lewat pintu gerbang. Baik Yogaswara maupun Madubala diam-diam kagum juga menyaksikan keindahan keraton Giri ini. Walaupun keraton ini berdiri di atas sebuah bukit, namun keraton itu bentuknya indah sekali. Baik tiang, pintu, dinding kayu dan perabot rumah tersebut, diukir-ukir rumit sekali, merupakan hasil seni yang adiluhung. Antara Yogaswara dengan Madubala mempunyai perbedaan dalam memandang ukir-ukiran itu. Yogaswara sebagai salah seorang yang tahu akan seni, caranya menilai bukan dari soal keindahan melulu. Sebaliknya Madubala yang kurang perhatian terhadap masalah seni, ia hanya dapat mengatakan bahwa ukir-ukiran itu indah dan nampak hidup. Tempat di mana mereka harus menunggu ini dinamakan bangsal untuk para tamu. Setelah mempersilahkan Yogaswara dan Madubala duduk, perwira itu pergi lagi entah kemana. Mereka ditinggalkan di tempat itu, tanpa seorang pun yang datang menemuinya. Madubala yang kurang sabaran sudah menggerutu, hem, apa saja maksudnya kita disuruh duduk di tempat ini mestinya kita disuruh menunggu, sahut Yogaswara. Akan tetapi mengapa begitu lama Madubala tampak tidak senang? Ini namanya cuan rumah kurang menghargai tamu. Kalau dibandingkan, bukankah antara Surabaya dengan Giri, wilayah kekuasaannya lebih luas Surabaya? Namun sikap Gusti Pangeran Pekik maupun Gusti Ratuhan dan Sari tidak secongkak cuan rumah Giri. Beliau berdua selalu menerima para tamu secara terbuka dan ramah, tanpa harus berliku-liku macam ini. Ahaha, mengapa engkau ini? Tentu saja setiap orang mempunyai sikap dan kero masing-masing dalam menerima tamu. Kala sedang bertugas. Apapun yang kita alami, harus kita terima dengan senang hati, huh, tetapi aku tidak puas. Kedudukan kita bukan semelarangan baik dalam gagak rimang maupun kadipatan Surabaya. Mengapa tidak memperoleh penghargaan sewajarnya? Sudahlah, jangan engkau berpikir yang tidak-tidak. Pendeknya di rumah orang, kita harus pandai menyesuaikan diri, akan tetapi Madubala masih tetap mengomel. Yoga suara berdiam diri dan membiarkan Madubala memuaskan hatinya. Beberapa lama kemudian, barulah perwira prajurit tadi datang. Sekarang tidak sendirian, melainkan datang bersama seorang laki-laki tua berpakaian indah, dan mengenakan jubah putih. Dua orang ini segera bangkit dan memberikan hormatnya. Sebab mereka mengira bahwa inilah Sunan Giri. Namun ternyata dugaan mereka salah, yang datang ini bukan Sunan Giri, hanyalah seorang hamba, yang mempunyai tugas urusan tamu. Setelah itu perwira prajurit tadi memberikan hormatnya, kemudian pergi. Kisanak utusan dari kadipatan Surabaya tanya laki-laki berjubah itu. Ya, kami utusan Gusti Pangeran Pekik, sahut Yoga suara. Saya sendiri bernama Yoga suara, adapun teman saya ini bernama Madubala, laki-laki tua berjubah putih itu untuk sesaat terbelalak, ketika mendengar nama dua orang utusan itu. Tentu saja ia terbelalak, karena sudah cukup mengenal nama dua orang tokoh gagak rimang ini yang sekarang merupakan hamba sahaya Surabaya. Nama ku Adiul Ali, katanya kemudian. Dan saya amat beruntung dapat berkenalan dengan kisanak berdua, yang mempunyai nama amat harum, ahaha, kami hanya orang biasa saja, Yoga suara berusaha untuk menghindarkan diri dari sanjung puji itu. Adipati Surabaya memberi pesan apa kepada kalian? Saya membawa surat untuk Gusti Ingkang Sinuhun Sunan Giri. Itulah sebabnya kami ingin menghadap, ayah kalau begitu, biarlah kalian saya antar kepada Gusti Patih, mengapa tak langsung kepada Sinuhun Giri Madubala yang tak puas menjadi agak kasar ucapannya. Adiul Ali melirik sebentar. Namun jawabnya kemudian, semua itu tergantung kepada Gusti Patih. Saya tidak tahu, Yoga suara tak ingin berpanjang mulut, ia mendahului bangkit, katanya, baiklah, dan sedila kisanak mengantar kami ke sana, Madubala terpaksa bangkit pula sekalipun hatinya tidak senang. Mereka dibawa menuju ke sebuah rumah gedung yang cukup luas, lewat jalan yang tak berbegitu lebar, dengan didasari oleh batu. Pada kiri dan kanan jalan yang sempit ini, tumbuh beraneka macam tanaman bunga yang pendek dan warna-warni. Namun mereka tak sempat menikmati keindahannya, karena hati mereka sangat ingin segera dapat menyampaikan surat itu. Ketika mereka masuk ke dalam rumah gedung berdinding kayu dan beratap kayu pula itu, Yoga suara dan Madubala dipersilahkan duduk dan menunggu di ruang tengah duduk pada tikar pandan. Kemudian Adiul Ali pergi, dengan alasan untuk melapor. Cukup lama mereka menunggu di tempat ini. Membuat Madubala tambah penasaran dan mengomel tak karuhan. Yoga suara menghela nafas, dan diam-diam mencela sikap kawannya ini, mengapa tambah usia belum juga dapat sabar. Setelah lama mereka menunggu dengan gelisah, baru muncullah Abdul Ali. Laki-laki tua ini setelah duduk memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka disuruh menunggu barang sebentar. Yoga suara yang wataknya sabar dan teliti memaklumi. Sebaliknya Madubala mukanya berubah menjadi keruh, mulutnya cemberut dan tidak membuka mulut. Melihat itu diam-diam Yoga suara menjadi khawatir, kalau Madubala membuat tonar di tempat ini. Kalau sampai terjadi demikian, akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Untung sekali bahwa patih giri itu segera muncul ia seorang laki-laki yang sudah cukup usia. Baik kumis, jenggot maupun alisnya sudah berubah menjadi putih. Namun tubuhnya masih nampak kuat, sedang sepasang matanya tampak bersinar-sinar berwibawa, ia mengenakan sorban pada kepalanya, lehernya dililit dengan semacam selendang dan mengenakan jubah putih pula dari kain sutera, dihias dengan benang emas. Patih giri itu langsung duduk di atas kursi berukir indah. Kursi itu bukan terbuat dari kayu jati, melainkan kayu sana keling. Melihat itu makin tambah mendongkol hati Madubala. Dirinya duduk di bawah, di atas tikar, mengapa cuan rumah malah duduk di atas kursi. Sungguh merupakan sikap yang tidak sopan. Adjun Ali segera melaporkan tentang datangnya dua orang tamu utusan Pangeran Pekik. Mendengar itu tanpa membuka mulut, patih giri ini hanya mengangguk-angguk. Dari sikap ini, tampak bahwa patih giri tersebut memandang rendah kepada utusan. Saking tak kuasa menahan mendongkol dan penasarannya, Madubala sudah berkata, dan suaranya cukup lantang, hamba berdua yang rendah ini datang ke sini sebagai utusan Gusti Pangeran Pekik, untuk mengaturkan surat. Teman hamba ini bernama Yogaswara sedang hamba sendiri yang hina ini, bernama Madubala, Oh haha, kalian ini yang bernama Madubala dan Yogaswara? Dua orang tokoh gagak rimang itu patih giri tersebut nampak kaget. Ya, hamba berdualah orang itu sahut Madubala cepat. Entah mengapa sebabnya? Apakah patih giri ini memandang dari kedudukan Madubala dan Yogaswara sebagai Raja-Raja Muda gagak rimang, ataukah memandang dari keharuman nama dua orang ini? Yang jelas patih giri ini bangkit dari kursinya. Dengan ramah, katanya, Oh haha, maaf. Kalau begitu, janganlah kalian duduk di bawah. Mari, kita duduk di atas kursi, Yogaswara yang merasa tidak enak hati, cepat menjawab, Terima kasih, hamba berdua lebih enak duduk di tikar ini, Ah haha, mengapa begitu? Baiklah, kita bersama-sama duduk di atas tikar saja, patih giri itu kemudian ikut duduk di atas tikar pandan. Tahukah kalian akan maksud surat itu tanyanya kemudian? Yogaswara menggeleng. Hamba tidak tahu. Hamba hanya memperoleh perintah langsung dari Gusti Pangeran Pekik, agar mengaturkan surat ini untuk ingkang sinuhun sunan giri, Ah, sayang, patih giri itu menghela nafas. Saya tadi telah mendapat perintah baik saya maupun yang lain, hari ini tidak diperkenankan menghadap beliau, mengapa Madubala mendesak? Saya tak tahu alasannya. Dan tentu saja saya tunduk dan patuh kepada perintah itu. Maka apabila Kisanak setuju, biarlah surat itu saya terima. Esok pagi, saya akan menghadap dan mengaturkan surat itu. Jawaban itu tentu saja membuat Madubala tidak puas. Kemudian bertanya, Lalu, bagaimana kahamba dapat memberi laporan setelah kembali ke Surabaya? Kiranya kalian dapat melaporkan, bahwa di saat kedatangan kalian Paduka Ingkang sinuhun sunan giri sedang tidak menerima tamu. Untuk itu, sebentar hari akan segera datang ke Surabaya utusan yang memberi jawaban surat itu, tentu saja mereka tak mungkin bisa memaksa. Maka apa boleh buat? Setelah menyerahkan surat itu, mereka cepat minta diri. Namun begitu tiba di luar Madubala tak lagi dapat menahan mulutnya. Kurang ajar. Setan alas. Apakah kita ini yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam gagak rimang, masih belum berharga di mata sunan giri hem? Sabarkan hatimu. Kita hanya utusan. Kita tak dapat berbuat lain kecuali segera pulang ke Surabaya dan melapor, Jahanam. Huf titik aku menjadi curiga akan sikap sunan giri, mengapa yoga suara heran. Tentu ada apa-apanya dibalik penolakan itu. Sudahlah, sekarang begini saja. Pulanglah engkau ke Surabaya. Dan aku akan menyusul, yoga suara yang sudah mengenal watak Madubala cepat mencegah, jangan engkau menurutkan amarahmu. Lupakah engkau pesan gusti pangeran pekik dan gusti kangjeng ratuan dan sari, bahwa kita tidak diperkenankan melakukan perbuatan apapun yang bisa memancing kemarahan sunan giri. Hehehe, Madubala ketawa. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang kau maksud itu. Percayalah, tidak. Aku hanya ingin menyelidiki dan mengetahui, apakah alasan sunan giri bersikap seperti itu, kau, akan menyelundup ke dalam. Sudahlah, pendeknya engkau pulang. Segala sesuatu menjadi tanggung jawabku apa yang aku lakukan. Aku boleh dibunuh, boleh dihukum gantung, kalau apa yang aku lakukan ini dianggap melakukan pelanggaran. Akan tetapi jelas maksud itu bukan lain untuk membelah kepentingan Surabaya. Yoga suara hanya dapat menghela nafas. Ia tahu tak Madubala yang keras kepala. Kalau sudah memutuskan sesuatu yang sesuai dengan kehendak hatinya, tak mungkin bisa dirubah lagi. Maka Yoga suara terpaksa mengalah. Ia langsung pulang sendiri ke Surabaya Madubala menjadi gembira. Ia sudah memutuskan, bahwa malam ini akan mengadakan penyelidikan ke dalam keraton giri. Ia merasa curiga. Ia menduga bahwa penolakan sunan giri baik kepada tamu maupun hamba sahayanya, tentu mengandung rahasia. Sedang sibuk dengan siapakah sunan giri. Mungkinkah sikap sunan giri yang tetap tidak mau tunduk kepada Mataram itu, karena memang mempunyai kekuatan yang tak terduga? Guna menghabiskan waktu siang ini, Madubala tak mau berdiam diri. Ia menjelajah dan menyelidiki, guna mengetahui keadaan. Pengetahuan tentang daerah ini akan besar sekali manfaatnya, apabila sampai terjadi pecah perang antara Surabaya dengan giri. Oleh hasil penyelidikannya, kemudian akan dapat mengetahui, di mana bagian yang tidak terjaga, dan di mana pula yang sulit untuk diserbu. Namun ia sadar. Kalau dirinya tetap mengenakan pakaian yang dipakainya sekarang, bisa menimbulkan kecurigaan orang. Memang pakaian Madubala bukan dari kain yang serba mahal. Tetapi guna menyesuaikan kedudukannya yang cukup tinggi di Surabaya dan memiliki pangkat tumenggung pula, terpaksa pakaian sehari-harinya cukup patut. Dengan demikian, pakaian yang dikenakan itu bukanlah pakaian kaula biasa sehari-harinya. Untuk kaula biasa terlalu mahal. Oleh sebab itu guna menghindarkan kecurigaan orang, ia pergi ke pasar. Ia membeli pakaian sederhana, pakaian dari kain yang kasar, seperti yang biasa dipakai oleh para petani maupun kaula cilik. Ia gembira setelah dapat membeli pakaian sederhana itu. Kemudian ia mencari tempat guna tukar pakaian. Pakaian dia dari Surabaya, segera dibungkus bersama persediaan pakaian yang lain. Guna melengkapi aksinya ini, ia kembali menggunakan care seperti dahulu telah ia gunakan selama mengabdi di Mataram. Ia pura-pura pincang, rimpang, berjalan terpaksa ditopang dengan tongkat, di samping pura-pura gago pula. Seperti pernah diceritakan dalam buku Atuan Damsari, bahwa sesungguhnya Madubala itu seorang laki-laki tampan. Ketampanan Madubala ketika mudanya seimbang dengan ketampanan yoga suara. Akan tetapi guna keamanannya dalam menyelundup dan mengabdi ke Mataram, ia tak segan-segan merusak wajahnya sendiri, sehingga wajahnya berubah banyak terdapat bekas luka. Sekarang dengan kaki rimpang dan ditopang tongkat, mengenakan pakaian sederhana gago pula, Madubala dapat leluasa mengadakan penyelidikan. Sebab orang menduga bahwa kakek ini seorang kakek petani dari pelosok, yang sedang mengunjungi kota. Diam-diam Madubala menjadi kagum berbareng memuji, setelah ia mengelilingi bukit di mana keraton giri dibangun. Ternyata keraton itu dikelilingi oleh benteng pertahanan alam, dari pohon hidup yang rapat. Di samping itu ia melihat pula bahwa di dalam benteng pohon hidup tersebut tampak bertumpuk-tumpuk batu besar maupun kecil, di samping balok-balok kayu yang besar. Sebagai seorang yang telah kenyang makan asam garam peperangan dan siasat pertahanan, ia cukup tahu akan arti semua itu. Batu dan balok kayu itu merupakan senjata pertahanan yang cukup baik untuk menyerang lawan dari atas. Setelah meneliti lebih cermat lagi, di samping semua itu, tak jauh dari benteng pohon hidup itu, baik di bagian luar maupun bagian dalam, dibuat jagang, selokan lebar dan berair, yang di beberapa bagian ditutup sedemikian rupa. Sehingga bagi orang yang tidak teliti, akan celaka terperosok masuk ke jagang tadi. Di samping semua itu, ia pun melihat pula bahwa di beberapa tempat, tampak semacam gua-gua buatan. Pada pintu gua, di tempat terlindung tampak beberapa orang prajurit bersenjata berjaga. Melihat adanya penjagaan ini, tentu saja ia dapat menduga, gua itu bukanlah gua perlindungan biasa. Akan tetapi gua itu tentu merupakan jalan rahasia di bawah tanah. Madu bala mengceleng-gelengkan kepalanya melihat semua itu. Penyerbuan tidaklah gampang, sekalipun menggunakan pasukan yang cukup kuat. Sebab lawan yang menyerbu harus mendaki bukit itu. Sebelum lawan dapat berbuat sesuatu, pasukan giri dari atas bukit dengan mudah dapat menyerang lawan. Bisa menggunakan batu, balok kayu maupun yang lain. Paling-paling lawan yang menyerbu hanya bisa membalas dengan bidikan anak panah. Akan tetapi anak panah itu pun belum tentu bisa mengenakan sasarannya, karena pasukan giri dapat berlindung. Setelah cukup lama meneliti dan menyelidik, ia pun menjadi agak bingung. Bagaimana mungkin dirinya dapat masuk ke dalam keraton, kalau keraton giri dilindungi serapat itu. Ia menyelidik lagi lebih teliti, guna memungkinkan dirinya pada malam nanti dapat menyelundup ke dalam keraton. Tetapi madu bala tak juga dapat menemukan jalan yang mudah, kecuali lewat pintu gerbang. Sebaliknya dengan lewat pintu gerbang itu, dirinya harus berhadapan dengan para jurid yang berjaga. Hem apa boleh buat kegumamnya? Madu bala bukanlah seorang penakut. Aku harus nekat masuk lewat pintu gerbang, setelah memperoleh kebulatan tekat seperti itu, dengan hati lega madu bala pergi. Ia pergi ke pinggir laut. Matanya memandang lepas ke laut yang membiru tanpa tepi. Akan tetapi justru duduk di tepi laut ini, terbukalah kesadarannya, bahwa kalau sampai terjadi sunan giri membangkang, di samping pasukan lewat darat harus ada pula pasukan lewat laut. Perahu-perahu angkatan laut itu kuali bisa dipergunakan sebagai perlindungan dan persediaan makanan juga meriamnya bisa dipergunakan mengacau balaukan lawan di mana perlu. Walaupun lambat, waktu terus bergerak secara teratur. Matahari bergeser ke arah barat. Makin lama menjadi semakin rendah, lalu masuk ke peraduannya. Akan tetapi ia tak berani gegabah masuk ke dalam keraton giri masih sore hari, akan menunggu sedikit malam. Demikianlah, ketika sudah agak malam, Madu bala meninggalkan pesisir itu untuk kembali menuju keraton giri. Namun belum jauh melangkah, tiba-tiba saja Madu bala berdiri terheran-heran menyaksikan makhluk yang sedang melangkah ke arah tempatnya berdiri itu. Ia adalah seorang kakek, telah kinyang pengalaman-pengalaman pahit maupun yang menyenangkan. Dan telah banyak pula mengalami segala sesuatu yang terdapat di dunia ini. Akan tetapi walaupun dirinya telah kaya pengalaman, namun baru malam ini sajalah ia menghadapi sesuatu yang mengherankan, hampir tak percaya akan pandang matanya sendiri. Seekor harimau tutul dapat melangkah menggunakan dua kaki belakang, seperti manusia melangkah. Mana bisa jadi? Akan tetapi walaupun ia tak percaya, harimau itu melangkah secara tetap menuju ke arah dirinya sekarang berdiri. Ketika jaraknya tinggal kira-kira tujuh langkah lagi harimau tersebut mendadak berhenti melangkah. Dan anehnya lagi, harimau tersebut bukannya mendekam seperti harimau yang lain, tetapi tetap berdiri seperti dirinya. Harimau tutul. Apakah maksudmu datang padaku? Aku bukan seorang pemburu, dan tidak suka pula daging harimau. Hayo pergilah dan jangan mengganggu aku kata Madubala, sedang sepasang matanya tidak berkedip, memandang harimau aneh itu. Harimau itu hanya berdiri tak bergerak dan tidak pula menjawab. Tiba-tiba Madubala terkekeh, lalu menggaruk-garuk kepalanya sendiri yang tidak gatal. Ia mencertawakan diri sendiri mengapa dirinya berubah seperti orang tolol? Yang dihadapi hanyalah seekor harimau. Mengapa diajak bicara seperti manusia? Harimau ini tak perlu diajak bicara. Ia membungkuk, memungut sebutir batu kecil. Sambil mengamangkan batu itu, ia masih perlu untuk bicara, Harimau, lekaslah pergi. Jika tidak, ku sambit mampus akan tetapi celakanya harimau itu tetap berdiri di tempatnya dan bergerak pun tidak. Hal ini membuat Madubala penasaran. Siut, sebutir batu di tangan kanan telah disambitkan. Batu itu melesat seperti tatit, di samping bertenaga kuat. Jangan lagi hanya seekor harimau walaupun manusia, belum tentu dapat menghindarkan sambitan dalam jarak dekat ini. Namun apa yang terjadi, membuat Madubala makin terbelalak. Harimau itu tidak nampak bergerak, sekalipun ia melihat secara pasti batu yang disambitkan mengenai secara tepat. Mungkinkah harimau ini kebal oleh sambitannya? Hehehe Madubala terkekeh. Akan tetapi dari nada suara ketawanya ini, bukanlah ketawa sewajarnya. Ketawanya itu mengandung nada yang geram dan penasaran. Bagus, agaknya engkau sengaja menggoda aku. Huh, ingin ku lihat, apakah engkau sanggup menerima pukulanku jarak jauh? Begitu berbicara Madubala sudah menggerakkan lengan kanan ke depan, menampar. Sambaran angin yang cukup dasyat sudah menyambar ke arah tubuh harimau. Akan tetapi, lagi-lagi Madubala terbelalak heran. Tamparannya tadi bukanlah tamparan biasa. Tetapi merupakan tamparan yang ampuhnya bukan main. Jangan lagi hanya seekor harimau, manusia yang tingkat kesaktiannya masih rendah, kiranya tak kuasa bertahan lagi, muntah darah dan terluka hebat. Melihat kegagalan tamparannya itu, Madubala yang memang tidak sabaran itu menjadi lebih penasaran. Tiba-tiba saja ia mendorong menggunakan dua belah tangannya. Angin yang keluar dari dorongan itu lebih dasyat. Namun, lagi-lagi kekuatan dorongannya seperti lenyap tanpa bekas, entah kemana. Harimau itu tetap saja berdiri di tempatnya, seakan sebuah harca harimau dari baja. Pada mulanya, ia memang hanya mau mengusir saja supaya tidak mengganggu maksudnya menyelundup masuk ke dalam keraton giri. Akan tetapi karena harimau ini membandel, malah pengaruh tenaga tamparan dan dorongannya lenyap tanpa bekas, hal ini memancing kemarahan Madubala yang memang mempunyai watak suka ugal-ugalan dan berangasan. Kurang ajar. Agaknya engkau memang sengaja menantang aku, huh. Rasakan ini sambil bicara ia sudah melompat maju, menerjang dengan dua tangannya. Tangan kirinya bergerak lebih dulu dengan jari melengkung seperti mencengkeram ke arah pundak. Namun tahu-tahu cengkeraman itu sudah berubah, menjadi tinju yang menyambar dada. Tangan kanan tidak ketinggalan. Menyusuli serangan dengan cengkeraman ke arah lambung. Serangan Madubala yang terkenal sakti mandraguna ini, tentu saja di samping cepat sekali, juga amat berbahaya. Sedikit saja lawan lengah, dalam satu gebrakan tentu telah tewas. Akan tetapi lagi-lagi Madubala terbelalak keheranan. Entah bagaimana caranya harimau itu bergerak. Namun yang jelas semua pukulannya hanya mengenakan angin. Dasar Madubala seorang yang amat gemar berkelahi, apapula jika dirinya berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Ia menjadi gembira sekali, karena lawan makin berat, akan memaksa dirinya supaya mengerahkan semua kekuatan dan kepandainya. Ia seperti lupa, bahwa yang dihadapinya sekarang ini hanya seekor harimau. Akan tetapi ia sudah terkekeh dan membentak, Heh beheh, aku telah amat lama tak pernah berkelahi. Ototku kaku dan rasa badanku pegal sekali. Mari, mari kita berkelahi, harimau begitu selesai mengucapkan kata-katanya, Madubala sudah menerjang maju lagi. Kali ini ia tidak sungkan-sungkan lagi. Ia telah menerjang kepada harimau yang aneh, yang dapat berdiri dengan dua kaki seperti manusia ini, dan ketika diterjang juga tidak melompat seperti harimau, akan tetapi melompat tidak bedanya manusia. Sekarang begitu kedua tangannya bergerak, Madubala sudah menyerang hebat sekali. Sambaran tangannya menerbitkan angin pukulan yang dirasyat. Sedang gerak tangannya pun cepat luar biasa. Madubala apabila sudah tergugah kemarahannya, sudah tidak peduli akan keselamatan lawan lagi. Ia tidak main-main, bahkan serangannya sekarang ini, baru angin pukulannya saja sudah kuasa membunuh manusia berkepandayan lumayan. Dapat merobohkan pohon yang tidak begitu besar, merontokkan daun pohon yang tumbuh sekitarnya, dan dapat mematahkan dahan pohon pula. Maka dalam arna perkelahian sekarang ini, meneru-nerulah angin pukulan Madubala, dan daun-daun pohon pada rontok berikut ranting atau dahannya yang kecil. Kalau saja yang dihadapinya sekarang ini harimau benar-benar, walaupun telah dilatih oleh seorang sakti seperti dewa, kiranya takkan kuat bertahan lama. Akan tetapi harimau yang dihadapi Madubala sekarang ini bukanlah harimau benar-benar. Yang tampak sebagai harimau, hanyalah kepala yang sudah dikeringkan dan belulangnya melulu. Tetapi di dalam belulang harimau ini, adalah seorang sakti mandraguna bernama Sindu. Kecuali Sindu telah berhasil meyakinkan ilmu tingkat tinggi warisan Ki Ageng Purwoto Siddiq yang pun secara tak sengaja memperoleh ilmu kesaktian yang tak ada taranya, dari Empu Supodrio. Berkat ilmu tingkat tinggi peninggalan Ki Ageng Purwoto Siddiq maupun Empu Supodrio ini, Sindu sekarang menjadi manusia baru. Menjadi manusia sakti mandraguna yang sulit diukur sampai di mana tingginya. Keadaan Sindu sekarang ini, hampir mirip apa yang dialami oleh Jakrapekik, Pangeranpekik, di waktu muda dahulu, di mana Jakrapekik berhasil mempelajari warisan ilmu Sunan Kalijogo yang bernama Sabda Jatingesti Rahayu dan warisan Sunan Kudus yang bernama Bajra Sayuta, menjadi seorang yang mengetahui kunci rahasia dari ilmu-ilmu sakti di dunia ini. Sehingga di saat lawan baru bergerak, sudah dapat menduga ke mana serangan orang, bacalah Jakrapekik. Sekarang ini pun dalam tubuh Sindu, seperti tumbuh indera tambahan yang membuat Sindu sudah dapat menduga ke mana arah serangan Madubala, begitu lawan bergerak. Akibatnya walaupun gerak serangan Madubala cepat luar biasa, semua serangan dapat dihindari oleh Sindu secara tepat. Adapun angin serangan yang menyambar-nyambar dasyat itu, bagi Sindu sekarang tidak memberi pengaruh apa-apa. Setelah lebih 15 jurus serangannya yang bertubi-tubi tidak pernah dapat menyentuh tubuh harimau itu, dan anehnya harimau itu tidak menggeram, tidak mencakar maupun membalas serangannya, Madubala menjadi haran. Sungguh aneh harimau ini. Di samping gerakannya cepat luar biasa, mengapa tidak membalas serangannya? Madubala bukanlah seorang tokoh sakti yang bodoh. Malah bisa disebut sebagai seorang tokoh sakti yang cukup cerdik. Akan tetapi sekarang ia tak habis mengerti, mengapa ada seekor harimau begitu jinak tetapi juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi? Adakah seekor harimau sebagai binatang buas, tidak mau menggunakan kukunya yang tajam dan taringnya yang runcit itu? Berhadapan dengan keandahan dari harimau yang dihadapinya ini, tentu saja sebagai seorang cerdik, menjadi curiga. Bagaimanapun pandainya harimau menggunakan dua kaki belakang untuk berdiri seperti manusia, namun sekali waktu harimau itu akan menggunakan kaki bagian depan untuk menopang tubuhnya. Dan bagaimanapun terlatihnya seekor harimau, Namun pembawaan sebagai binatang berkaki empat, di saat bergerak menghindari sambaran pengkulannya, akan melompat-lompat menggunakan empat kakinya itu. Akan tetapi harimau ini tidak begitu. Harimau ini, baik ketika menghindar maupun melompat, tetap menggunakan dua kaki dan berdiri pula seperti manusia. Mendadak saja otaknya yang cerdik segera bisa menduganya. Kiranya harimau ini bukanlah harimau biasa. Tetapi ada seorang sakti yang membungkus tubuhnya, menggunakan kulit harimau. Apabila tidak teliti, membuat orang takkan tahu keadaan yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, ia masih merasa ragu akan dogaannya itu. Untuk meyakinkan dogaannya ini, Sambi terus melancarkan serangannya yang bertubi-tubi dan berbahaya. Ia mencoba untuk meneliti ke arah kepala harimau. Malam ini tiada bulan di angkasa. Tetapi karena udara cerah, di angkasa bertebaran bintang dan tempat ini pun merupakan tempat terbuka, maka keadaan tidak begitu gelap. Matanya yang sudah terlatih, akan dapat melihat dengan nyata dalam jarak yang cukup dekat. Begitu meneliti sambil menyerang terus, tiba-tiba saja madu bala melompat ke belakang sambil ketawa bergelak-gelak. Hahaha, engkau dapat menipu orang lain, akan tetapi tak mungkin dapat menipu aku. Hayo janganlah bersembunyi di balik kulit harimau. Mari kita berhadapan secara terus terang, dan perkenalkan pula namamu sebelum mampus dalam tanganku. Tetapi sindu yang bersembunyi di balik kulit harimau itu hanya berdiri tegak tidak menjawab. Diam-diam sindu heran, mengapa madu bala ini cepat bisa menduga setepat itu. Jika di hari siang, memang tidak mengherankan. Sebab baik tangannya maupun kakinya, tidak seluruhnya tertutup oleh kulit harimau. Akan tetapi di malam tanpa bulan seperti malam ini, mengapa madu bala sudah bisa mengetahui dalam waktu tak lama? Sesungguhnya gampang saja alasan madu bala. Tokoh gagak rimang ini melihat bahwa madu harimau itu, jauh bedanya dengan madu harimau yang benar. Madu harimau, di waktu malam akan berkilauan. Akan tetapi madu harimau ini pudar, tidak bercahaya seperti harimau yang biasa. Di samping itu, mengapa sebabnya lidah yang menjulur keluar dari mulut yang terbuka itu kaku, tidak bergerak-gerak? Dan mengapa pula mulut itu tidak pernah bergerak? Tiga keandahan ini masih ditambah lagi dengan gerakan kepala harimau itu yang kaku. Seakan lehernya tidak bisa ditekuk lagi. Madu bala menjadi semakin yakin, ketika lawan ini hanya berdiri tegak tidak bergerak maupun menjawab. Akan tetapi di samping itu, sesuai dengan wataknya, madu bala menjadi tambah marah dan merasa direndahkan. Tokoh gagak rimang ini menggeram keras. Bentaknya menggeledek, hem, engkau berani menghina madu bala, salah seorang tokoh gagak rimang? Bagus. Aku ingin melihat, sanggupkah engkau melawan tongkatku selesai mengucapkan kata-katanya, dalam tangan kanan madu bala sudah tergenggam tongkat baja hitam. Tongkat yang selama ini diandalkan oleh madu bala, dan tongkat ini pula telah banyak jasanya merobohkan tokoh sakti. Kalau orang yang bersembunyi dalam kulit harimau ini sanggup menghadapi serangan-serangannya dengan tangan kosong, mungkinkah bisa melawan tongkatnya titik. Dalam pada itu timbul maksudnya memperkenalkan nama dan kedudukannya dalam gagak rimang, untuk mempengaruhi lawan pula. Ia ingin melihat, lawannya kaget dan segera minta maaf ataukah tetap keras kepala? Jika lawan memang keras kepala, kiranya tidak salah apabila dirinya terpaksa membunuh lawan yang kurang ajar ini. Tetapi ternyata dugaan madu bala salah lagi. Lawannya tidak terpengaruh, tidak menjadi gentar dan tidak pula membuka mulut. Huh, baik. Aku ingin memaksamu agar mau bicara siut, Wut, ayah tongkat madu bala berubah menjadi hidup begitu bergerak dan memulai serangannya. Angin menderu-deru dan tongkat hitam itu pun menyambar dasyat sekali. Akan tetapi tiba-tiba madu bala menjadi kaget sendiri, dan di luar kehendaknya sudah berseru tertahan, sambil melompat mundur. Memang apa yang terjadi sungguh di luar perhitungan dan tampak aneh. Sambaran tongkatnya begitu cepat, rapat sekali, dan sulitlah lawan untuk bisa lolos. Akan tetapi, mengapa hampir saja pergelangan tangannya dapat dicengkeram oleh lawan? Saking heran dan kaget inilah membuat madu bala tak kuasa menahan mulutnya, sambil melompat mundur. Namun peristiwa ini bukannya membuat madu bala turun semangat. Kemarahan dan penasarannya makin memenuhi dada. Dirinya sendiri merasa, bahwa berkat kebaikan hati dan bimbingan pangeran pekik, kesaktiannya makin menanjak tinggi. Ia menjadi malu kalau hanya berhadapan dengan seorang yang menyembunyikan diri dalam kulit harimau saja sampai mengaku kalah. Mendadak saja ia merubah care berkelahinya. Ia sekarang mencoba menggunakan ilmu bajera sayuta dengan senjata tongkat. Walaupun sampai saat sekarang madu bala baru berhasil meyakinkan ilmu tersebut pada tataran yang keempat, namun ilmu bajera sayuta itu merupakan ilmu rahasia gagak rimang. Ilmu rahasia ajaran sunan kudus, maksudnya diperuntukkan secara khusus kemuridnya terkasih, Raden Haryah Penangsang. Maka kalau tadi sambaran tongkatnya cepat sekali sekarang menjadi lain. Sambaran tongkat itu tidak begitu cepat. Namun angin yang keluar dari tiap gerakannya, bertambah lebih dasyat. Baru angin sambarannya saja sudah sulit dilawan orang. Lebih-lebih apabila tongkat itu sampai berhasil memukul tubuh lawan, tentu akan membuat lawan tewas, dan sedikitnya terluka parah. Sindu kaget berbareng heran melihat perubahan madu bala. Ia tidak berani semibrono dan berlompatan menghindar secara hati-hati. Namun sambaran angin yang dasyat itu sulit untuk ditembus begitu saja. Membuat Sindu terdesak mundur. Sekalipun demikian, dalam mundur ini Sindu memperhatikan dan meneliti gerakan-gerakan tongkat madu bala. Ia takkan berani gegabah, sebelum dapat mempelajari dan mengetahui rahasia ilmu dari lawan. Melihat lawan dapat didesak mundur oleh sambaran tongkatnya ini, madu bala gembira sekali. Ia menjadi semakin mentap disamping jakin bahwa ilmu bajerasa yuta ini pada akhirnya akan dapat mengalahkan lawan. Diam-diam ia sudah bercita-cita, apabila bisa merobohkan lawan ini. Ia tak lupa ia akan membuka kulit harimau itu untuk mengenal siapakah lawan yang alat ini. Hehehe. Jangan lari ejek madu bala sambil terkekeh. Jika engkau tetap tidak mau mengaku tongkatku ini terpaksa harus memaksamu. Namun Sindu tidak juga menjawab. Ia terus berlompatan menghindarkan diri, di samping sekali-kali menggerakkan tangannya mendorong. Oleh dorongan tangannya, Sindu dapat menahan sambaran tongkat madu bala, sehingga tak pernah dapat menyentuh. Berkat ketelitiannya, dan berkat pengaruh dua macam ilmu sakti yang sudah lebur menunggal dalam tubuhnya, akhirnya dapat pula Sindu mengetahui rahasia dan ilmu yang sekarang dipergunakan lawan. Ternyata gerakan tongkat madu bala sekarang ini, terbagi dalam dua macam gerakan pokok. Gerakan itu membentuk bulat telur, lonjong, dan bulat penuh. Ternyata bahwa yang bulat telur itu kosong, ialah merupakan gerakan pancingan, sedang gerakan yang benar-benar isi adalah yang bulat penuh. Tetapi sekalipun ia sudah mulai mengetahui rahasia dari ilmu lawan. Ia belum juga mau membalas serangan madu bala. Ia masih terus berloncatan mundur dan kadang pula melankan diri. Tampaknya Sindu seperti tak kuasa bertahan, sehingga madu bala semakin mantap dan terus mendesak. Maka dalam usahanya agar segera dapat mengalahkan lawan, madu bala makin berusaha keras. Untuk menambah semangatnya, ia membentak-bentak lantang mengimbangi gerakan tongkatnya. Pendeknya madu bala takkan puas sebelum dapat mengalahkan dan merobohkan lawan yang membuat hatinya amat penasaran. Saking gembira merasa dapat memaksa lawan mundur dan terdesak. Madu bala menjadi tidak sadar bahwa dirinya sudah terpancing menjauhi keraton giri. Di samping itu tanpa terasa pula, waktu sudah cukup panjang yang mereka pergunakan untuk berkelahi. Keadaan sekarang sudah dini hari, dan madu bala yang baru berhasil meyakinkan lemu bajra sayuta sampai tataran keempat, terpaksa sudah mengulang sampai tiga kali. Pengecut. Jahanam busuk. Jika engkau memang sakti mandraguna, jangan lari dan main mundur. Huh, inilah madu bala, salah seorang kepercayaan Gusti Pangeran Pekik, Adipati Surabaya. Aku ingin melihat, apakah kepalamu lebih keras daripada tongkatku ini titik. Sesungguhnya diam-diam sindu geli. Ia bukan terdesak dalam arti kata sebenarnya. Ia mundur memang ada maksud-maksud baik, yang sesungguhnya menguntungkan madu bala sendiri. Sindu memancing madu bala menjauhi keraton giri, bukan lain karena sindu merasa pernah mengabdi kepada ratuan dan sari. Maka timbulah perasaannya yang tidak tega, apabila membiarkan madu bala menyelundup masuk ke dalam keraton itu dan harus berhadapan dengan lawan berat. Ia cukup kenal akan watak madu bala yang suka ugal-ugalan, sembrono dan berangasan. Maka orang seperti madu bala ini, tentu lebih suka tewas dalam perkelahian daripada menggunakan otak untuk mencari siasat mencari selamat. Apabila sampai terjadi demikian, sindu menjadi khawatir kalau bekas junjungannya. Ratuan dan sari, menjadi amat menyesal kalau madu bala celaka di keraton giri. Dalam pada itu, sindu pun belum melupakan peristiwa yang sudah agak lama berlalu, ketika berperang di atas laut melawan gabungan Semeru, Tuban, Kendeng yang dibantu oleh beberapa orang tokoh sakti yang lain. Ketika itu antara madu bala dan rara inten, berakhir dalam keadaan sama-sama menderita rugi tiada yang kalah dan tiada pula yang menang. Madu bala dan rara inten sama-sama menderita luka. Kalau sekarang madu bala sampai nekat berani menyelundup masuk dalam keraton giri, mungkin sekali madu bala tak dapat keluar lagi masih dalam keadaan bernyawa. Mengapa? Sindu tahu benar bahwa dalam keraton giri sedang berkumpul beberapa orang tokoh sakti, yang sengaja datang untuk membantu sunan giri untuk meneruskan perjuangan melawan Mataram. Tokoh-tokoh itu antara lain rara inten, jaluraga, wanemboyo dan pitrang seorang tokoh Semeru yang dicari dan dimusuhi oleh lima harimau sempu. Di samping empat orang itu, musuh terdapat dua orang tokoh dari pulau Bali dan seorang tokoh dan madura. Tokoh dari Bali itu kakak beradik seperguruan, bernama Nyoman Kadis dan Wayan Regal. Kakak beradik ini merupakan jago muda yang amat mahir berkelahi dengan senjata tombak pendek. Sedang tokoh dari Madura, bernama Abdul Melik yang mahir sekali menggunakan senjata golok. Di antara tujuh orang itu, pitrang merupakan seorang tokoh yang telah lama berdiam di giri ini. Ada pun enam tokoh yang lain, secara berturut-turut datang pada tadi pagi. Kedatangan mereka disambut Sunan Giri dengan senang hati. Dan itu pula sesungguhnya, mengapa Sunan Giri tidak mau bertemu dengan siapapun. Sebab Sunan Giri sedang sibuk menerima tamu tersebut. Mengingat akan banyaknya tokoh sakti dalam keraton giri itu, belum terhitung Sunan Giri sendiri dan para hamba sahayanya, maka merupakan tindakan yang begitu berani dan gegabah, jika Madu balas sampai berani lancang masuk. Begitulah sebabnya, Sindu memancing Madu bala menjauhi keraton giri. Setelah Sindu memperhitungkan jarak keraton giri, yang tak mungkin dapat ditempuh lagi oleh Madu bala dalam waktu singkat, Sindu tidak mau mundur lagi. Di saat tongkat Madu bala menyamar ke arah kepalanya, Sindu menekuk tubuhnya sambil menggeser kaki ke samping. Berbareng itu dengan gerakan tak terduga, ujung tongkat Madu bala telah tertangkap kuat sekali. Madu bala kaget dan berusaha membutuh tongkatnya. Tetapi celaka. Sekalipun ia telah mengerahkan tenaganya, ujung tongkat itu tak bisa lepas dari tangan harimau. Dalam pada itu kaki harimau tersebut seperti tumbuh akar ke dalam tanah. Walaupun ia berkeras menarik senjatanya, usahanya tetap sia-sia. Sindu membiarkan Madu bala menguras seluruh kekuatannya guna menarik senjatanya. Kalau Madu bala terkuras tenaganya, makin lebih baik lagi. Madu bala harus berusaha memulihkan tenaganya, sehingga tiada kesempatan lagi untuk kembali ke giri. Kalau toh nekat kembali ke giri, kedatangannya di giri sudah terlambat, sebab pagi sudah tiba. Dalam penasarannya Madu bala terus berusaha merebut senjatanya. Napasnya memburu, dadanya sesak, dan pelu membanjir membasahi tubuh titik. Diam-diam Madu bala kaget. Dirinya sekarang sudah jauh bedanya apabila dibanding dengan 3-4 tahun yang lalu. Di saat dirinya masih mengabdi di Mataram. Lebih-lebih setelah dirinya memperoleh gemblengan pangeran pekik dan memperoleh pelajaran ilmu Bajra Sayuta. Bukan saja dalam hal ilmu sakti dirinya sudah menanjak maju, tetapi tenaganya pun jauh menjadi kuat. Namun mengapa sekarang ini dirinya tidak berdaya melawan seorang yang berlindung di dalam kulit harimau? Bukan saja dalam hal tenaga, tetapi semenjak berkelahi tadi, dirinya seperti seekor tikus melawan kucing. Dalam heran dan penasarannya ini, Madu bala masih terus mengerahkan tenaganya untuk merebut kembali senjatanya. Tetapi celakanya usahanya tidak memperoleh hasil. Cengkeraman lawan itu, seakan merupakan cengkeraman raksasa yang bertenaga amat kuat. Sedikit pun lawan tidak tampak kendor cengkeramannya, dan sedikit pun tidak bergeming. Ah tiba-tiba Madu bala berteriak kaget. Tubuhnya terhuyung-huyuk ke belakang dan wajahnya pucat, secara tidak terduga sama sekali, dirinya seperti didorong oleh kekuatan dasyat. Dan dirinya tentu sudah roboh menderita luka cukup parah, apabila dirinya tak cepat-cepat menggunakan tenaga sakti dari ilmu bajra sayuta. Hingga tenaga tarikannya sendiri yang berbalik menjadi tenaga dorong yang berbahaya itu, tidak membuat Madu bala celaka. Akan tetapi sekalipun demikian, Madu bala menjadi pucat. Sebab sekalipun ia dapat melawan pengaruh dorongan itu agar tidak membuat dirinya celaka namun masih kuasa pula membuat dadanya sesak sekali dan pandang matanya gelap. Untuk menghilangkan semua perasaan itu, tiada jalan lain kecuali harus duduk bersilah dan mengatur pernafasan. Melihat Madu bala sudah duduk berdiam diri dan mengatur pernafasannya itu, Sindo menjadi lega. Ia mengamati Madu bala sebentar lalu ia menghela nafas pendek. Katanya dalam hati, Hdmm maafkan aku, Madu bala. Terpaksa aku harus membuat engka sedikit menderita, akan tetapi aku bermaksud baik. Aku ingin menyelamatkan nyawamu dari bahaya. Dan semua ini, bukan lain mengingat kebaikan Gusti Ratuhan dan Sari terhadap diriku, dan demi persahabatanku dengan engkau. Mudah-mudahan dengan pengalamanmu kali ini engkau menjadi sadar, tidak terlalu membanggakan diri sebagai seorang sakti mandraguna. Tidak lagi menganggap dirimu tanpa tanding dan pengalamanmu ini, jadikanlah pelajaran. Selama tinggal sahabatku, tak lama kemudian, tanpa suara Sindo sudah melompat pergi. Dalam waktu singkat sudah lenyap, tidak tampak bayangannya lagi, entah pergi kemana, sesungguhnya setelah Sindo muncul kembali dalam masyarakat, watak dan tabiat maupun perbuatan Sintu sudah menjadi lain. Ia tidak lagi mau campur tangan lagi kepada urusan kerajaan Mataram maupun hal-hal lain yang bersangkut paut dengan apa yang disebut kekerasan dan pertentangan. Ia lebih suka hidup bebas. Bebas dalam arti sesungguhnya akan tetapi tidak semau gue dan ngaji pupung, menggunakan kesempatan baik untuk kepentingan pribadi. Ia malah tidak mau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang dicita-citakan sekarang, kalau bisa dirinya ingin membuat orang lain senang. Rasa kasihnya kepada sesama hidupnya sekarang sudah mendarah daging dalam jiwa. Ketika itu Fajar telah tiba Madu Bala agak kaget ketika membuka matanya, di ufuk timur sudah merah membarah. Tak lama lagi pagi akan tiba. Madu Bala bangkit dan bernapas dalam-dalam. Dadanya sudah tidak sesak lagi, di samping kekuatannya telah pulih seperti sedia kala. Untuk beberapa saat Madu Bala berdiri mematung. Akan tetapi benaknya dipenuhi oleh ra'a keheranan. Siapakah tokoh sakti yang berlindung dalam kulit harimau, dan membuat dirinya tidak berdaya semalam? Mungkinkah tokoh sakti tadi malam berpihak kepada Sunan Giri? Kalau benar berpihak kepada Sunan Giri, sungguh akan menjadi lawan yang amat berat. Namun pendapatnya ini hanya sesaat saja lalu dibantah sendiri. Sebab apabila benar tokoh itu memihak Sunan Giri, tentu dirinya telah tak berfernyawa lagi dalam tangan tokoh itu. Maka ia kemudian berpikir, bahwa agaknya ada apa-apanya, dirinya telah diusir oleh tokoh sakti itu meninggalkan Giri. Akan tetapi bagaimanapun pula, rasa penasaran dan kemendongkolannya itu tak juga lekas mau diusir dari lubuk hatinya. Kemudian Madubala melangkah pergi menuju Surabaya dengan macam-macam perasaan mengaduk dalam dadanya. Tentu saja setelah tiba di Surabaya, ia takkan mau membuka persoalan ini kepada siapapun. Bagaimanapun ia akan merasa malu sekali, justru pengalamannya di Giri merupakan pengalaman yang baru sama sekali dan amat tidak enak. Esok pagi itu, Patih Giri menghadap ke dalam keraton untuk melaporkan datangnya utusan dari Surabaya itu, di samping menyampaikan surat pangeran pekek. Ia diperkenankan masuk ke dalam keraton. Di mana pada pagi itu Sunan Giri bersama tamu-tamunya sedang duduk setelah makan pagi. Di antara mereka yang hadir, hanya Rara Inten seorang saja yang perempuan. Perempuan ini duduk berdampingan dan diapit oleh Nyoman Kadis dan Wayan Regal. Agaknya sekalipun belum lama mereka kenal, hubungan antara Rara Inten dengan dua orang pemuda Bali itu sudah begitu akrab. Usia mereka memang sebaya dengan Rara Inten, di samping dua-duanya memang bertubuh gagah dan berwajah tampan. Sesungguhnya Rara Inten memang seorang wanita yang angkuh jika berhadapan dengan laki-laki lebih-lebih yang masih berusia muda. Akan tetapi entah mengapa sebabnya, Rara Inten agak tertarik kepada dua orang pemuda Bali ini. Soalnya dua orang pemuda ini sikapnya begitu sopan, dan begitu memperhatikan. Tentu saja sebagai seorang wanita angkuh, oleh sikap dua orang muda ini menjadi tertarik juga titik sebab seorang wanita yang angkuh tentu mengharapkan dimanjakan dan dipuja-puja oleh pria. Patih giri itu tak kaget melihat Sunan Giri duduk bersama mereka. Sebab kehadiran para tamu yang bermaksud membantu itu, sepengetahuannya pula. Ketika menampakkan diri, Sunan Giri segera melamaikan tangannya. Patih giri itu setelah memberi hormat dengan sembahnya, lalu masuk ke dalam pendapat dengan berjalan menggunakan lutut, laku dodok. Surat apakah itu? Dan dari siapa tanya Sunan Giri penuh perhatian. Hamba menerima surat ini kemarin, dari dua orang utusan Kadipatan Surabaya. Tentang maksudnya, hamba tidak tahu, buka, dan bacalah yang keras, agar semua tamu kita ikut mendengar dan tahu. Atas perintah itu, Patih giri segera pula melaksanakan. Dibukanya sampul surat itu, lalu dibaca agak keras. Akan tetapi surat tersebut menggunakan bahasa Jawa Krama. Dan kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira demikian, kepada yang terhormat. Paduka Ingkang Sinuhun Susu Hunan Giri di Keraton Giri. Dengan hormat, kami Pangeran Pekik, Adi Patih Surabaya. Sesuai dengan perintah Paduka Ingkang Sinuhun Sultan Agung, Raja Mataram Raja Agung, Raja yang bijaksana dan Sakti Mandraguna. Pembacaan Patih Giri itu terhenti karena Sunan Giri mendehem. Disusul oleh kata Rara Inten yang nadanya mencemoohkan, huh, sombongnya teruskan perintah Sunan Giri. Ketahuilah bahwa semua Bupati dan Adi Patih yang semula memberontak, sekarang telah berhasil ditundukan dan kembali mengabdi kepada Mataram. Dengan begitu wilayah yang dahulu dikuasai oleh Pajang, hampir seluruh nefad telah bernaung di bawah kekuasaan Mataram, dan mengakui pula kedaulatannya akan tetapi sikap Paduka Ingkang Sinuhun Sultan Agung terhadap Giri berlainan dalam menghadapi, mengingat kenyataan sejarah yang berlaku semenjak Kerajaan Demak. Mataram yang jaya takkan berniat memusuhi Giri, dengan syarat apabila Sunan Giri bersedia mengakui kedaulatan Mataram. Lagi-lagi Sunan Giri mendehem. Dan sekarang giliran wayan regal yang mendengus dingin, huh, enak saja bicara. Giri takkan takut menghadapi Mataram benar sambut nyoman kadis tak mau ketinggalan. Pendeknya Giri takkan sudi mengakui kerajaan yang tidak syah, itu. Huh, hahaha, siluman pekek terlalu lancang. Jalur raga ikut mengucapkan kata-katanya yang bernada geram. Patih Giri mengamati Sunan Giri titik ketika Sunan Giri mengangguk, maka Patih Giri meneruskan pembacaannya, pengertian baik seperti itu amat kami harapkan. Agar antara Surabaya dengan Giri tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Namun sebaliknya, apabila Giri tetap berpendirian tidak bersedia mengakui kedaulatan Mataram, maafkan kami, Surabaya terpaksa akan menggempur Giri dengan semua kekuatan yang ada. Agar Paduka Ingkang Sinuhun Susu Hunan Giri dapat mempertimbangkan hal-hal di atas, maka kami memberi waktu tujuh hari terhitung dari diterimanya surat kami ini. Apabila ternyata Paduka tidak memberi habar apapun ke Surabaya, dengan terpaksa dan rasa menyesal, Surabaya akan mengerahkan seluruh kekuatan menggempur Giri. Untuk itu kami harapkan agar Giri bersiap-siaga menghadapi penyerbuan kami. Adipati Surabaya. Pangeran Pekik. Kurang ajar. Medibah busuk tiba-tiba Wanemboyo mendesis geram. Kapampun Giri dalam keadaan siap-siaga. Huh, agaknya iblis Pekik memang sudah bosan hidup kalau Wanemboyo menjadi amat geram mendengar isi surat tersebut, tidaklah mengherankan. Ia masih teringat pengalamannya dua tahun yang lalu, ketika dirinya ikut serta menghadang rombongan peraura Tuhan dan sari dan pangeran Pekik yang boyong ke Surabaya. Kalau nasibnya tidak baik, tentu dirinya sekarang sudah tinggal nama. Ketika itu dirinya sedang berkelahi melawan Adipati Uposonto. Tiba-tiba terdengarlah letusan bedil dalam jarak yang dekat. Akibat tidak menduga, maka Wanemboyo terluka pada lengan kiri. Sedang di samping itu, saking kagetnya dirinya tercebur ke dalam laut. Namun terceburnya ke laut ini malah menolong dirinya dari maut. Sebab kalau terus melawan, dengan terluka lengan kirinya, gerakan dan caranya berkelahi akan terpengaruh. Pada mulanya Wanemboyo gelagapan pula begitu tercebur ke dalam laut. Untung sekali, dirinya dapat tertolong oleh sebuah perau kecil yang ditumpangi oleh anak buah kendeng. Dirinya dibawa menepi dan diselamatkan. Kesempatan ini menguntungkan Wanemboyo sehingga memperoleh waktu untuk merawat dan mengobati lukanya yang terasa amat perih. Sambil beristirahat ini, Wanemboyo mengamati keadaan. Kemudian perhatiannya amat tertarik ketika melihat Rara Inten sedang berkelahi seru melawan Madubala. Semula ia berharap agar Rara Inten dapat merobohkan Madubala. Namun kemudian ternyata harapannya tak terwujud. Baik Madubala maupun Rara Inten kemudian tercebur ke dalam laut. Makin lama nampak bahwa pihaknya mulai terdesak dan kocar kacir. Tentu saja Wanemboyo tidak ingin mengorbankan nyawa sia-sia. Karena harapannya tipis pihaknya dapat memperoleh kemenangan, maka terpikir oleh Wanemboyo untuk pergi saja. Itulah sebabnya Wanemboyo yang sudah diduga orang tewas sekarang muncul dan menyediakan tenaganya membantu giri. Para tokoh yang hadir itu semua marah. Semua geram dan semua penasaran. Tidak mengherankan kalau mereka kemudian mencaci maki pangeran pekik. Yang oleh mereka dituduh sebagai manusia pengecut dan hina. Karena tergila-gila kepada ratuan dan sari, maka sekarang tidak malu menjadi alat mataram. Sudah tentu tuduhan mereka ini ngawur belaka. Tuduhan yang tidak jujur, dan merupakan alasan yang dicari-cari. Di waktu terjadi penyerbuan mataram ke Surabaya, maka pangeran pekik para tokoh Gagak Rimang dan Surabaya, diperkuat oleh pasukan gabungan Surabaya dan Gagak Rimang, bertahan dengan gigih. Akibat perlawanan gigih, maka Surabaya sukar ditundukan oleh mataram. Baru kemudian Surabaya terpaksa tunduk kepada mataram setelah terjadi malapetaka yang menimpa penduduk Surabaya akibat dilanda air sungai emas yang semula dibendung oleh pasukan mataram. Untuk beberapa lama Sunan Giri membiarkan mereka ribut sendiri mencaci maki. Setelah diperkirakan semua orang puas, berkatalah Sunan Giri, terima kasih atas pembelaan kalian terhadap Giri. Hem memang sejak dahulu Giri bertekad akan melawan mataram sampai titik darah penghabisan, Sunan Giri berhenti sejenak. Lalu terusnya, Aku adalah keturunan syah dari eang Sunan Giri, Raden Paku. Semenjak kerajaan demak berdiri, Sunan Giri lah yang memperoleh kepercayaan para waliulah, mengesyahkan seseorang raja. Maka setiap orang yang tidak tunduk kepada keputusanku, itulah sesungguhnya orang yang tak tahu malu, Sunan Giri mendehem lalu terusnya, mataram berdiri secara tidak ayah dan curang. Sebabki pemanahan maupun Suta Wijaya, panembahan Senaupati, bukanlah ketururan Raja Demak dan bukanlah orang yang mempunyai hak dan mewarisi kerajaan setelah Sultan Hadi Wijaya, Raja Pajang, meninggal. Namun toh Suta Wijaya yang bergelar panembahan Senaupati itu, merebut kekuasaan atas hak pangeran pangiri sebagai keturunan satu-satunya yang syah dari Raja Demak. Ya, itulah alasanku mengapa dalam keadaan bagaimanapun, aku takkan sedia mengesyahkan dan mengakui kedaulatan Mataram. Sebab jelas Mataram tidak berhak menjadi raja dan kerajaan. Sebaliknya kalau keturunan pangeran pangiri yang memperoleh kesempatan menjadi raja, tentu aku akan cepat-cepat mengakui dan mengesyahkan, bagus puji Adiul Melik yang sejak tadi berdiam diri. Hamba hargai sikap paduka yang tegas seperti ini. Perkenankanlah hamba maju paling depan apabila Surabaya berani mengganggu giri. Hamba ingin membuktikan sendiri, apakah pangeran pekik yang disohorkan orang Sakti Mandraguna itu, bukan hanya habar bohong saya juga akan maju di depan menghancurkan orang Surabaya dan gagak kerimang sambut Rara Inten dengan geram. Hamba tak ketinggalan sambut Pulau Wayan Regal. Hamba datang dari tempat jauh. Hamba datang dari Bali tiada lain hanyalah ingin berjuang menentang Mataram yang serakah, pendeknya hamba semua ini sedia berkorban untuk kejayaan giri dan paduka ingkang sinuhun, kata Nyoman Karis yang tak mau ketinggalan. Dan hamba percaya bahwa pada akhirnya, Mataram akan hancur oleh kekuatan giri, sunan giri mengangguk-angguk sambil tersenyum, hatinya gembira sekali memperoleh dukungan mereka itu. Setelah menghela nafas pendek, katanya, terima kasih akan pengertian baik kalian terhadap giri. Saya pun percaya bahwa Tuhan beserta kita. Mataram yang tidak mempunyai hak apapun, akhirnya akan memperoleh hukuman Tuhan, patih giri yang sejak tadi berdiam diri, berkata, Gusti perkenananlah hamba untuk membalas surat pangeran pekik itu, serta mohon petunjuk-petunjuk paduka, menurut pendapat hamba surat itu tidak perlu dibalas, sahupi terang tiba-tiba. Surabaya telah memberi waktu tujuh hari. Maka apabila giri tidak memberi balasan berarti giri telah siap sedia menghadapi Surabaya, benar sambut jalur raga. Surat itu tidak perlu dibalas, dan mulai saat sekarang giri mempersiapkan diri, walaupun di antara yang hadir hanya rara intem seorang yang perempuan ia tak mau kalah semangat dengan yang lain. Katanya, apabila paduka ingkang sinuhun memberi perkenan, berilah hamba sepasukan prajurit yang terpilih. Hamba akan memimpin prajurit itu untuk menyambut pasukan Surabaya di tapal batas. Dan apabila diperkenankan, hamba malah akan langsung ke Surabaya dan menghancurkan kadipatan Surabaya, hamba sedia membantu gerakan itu nyoman kadis cepat-cepat menawarkan diri. Wayan Regal tidak mau ketinggalan. Ia pun segera berkata, Gusti, hamba pun mohon agar diperkenankan membantu diajeng rara intem memukul Surabaya, rara intem mengulung senyum dipanggil diajeng oleh wayan regal. Sebenarnya rara intem tahu bahwa usianya lebih tua dibanding dengan wayan regal maupun nyoman kadis. Namun demikian, rara intem tentu saja lebih senang dianggap lebih muda dibanding dianggap lebih tua. Entah hal yang demikian ini hanya khusus bagi diri rara intem, ataukah banyak pula perempuan yang berpendirian seperti rara intem. Yang tentu saja menjadi suka dan gembira sekali apabila dianggap muda. Sebab walaupun tidak dianggap muda pun, mengurangi jumlah umur itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Rara intem tidak mau tua, sekalipun jumlah usia makin bertambah. Di samping rara intem senang dianggap lebih muda, diam-diam ia tahu benar bahwa di antara dua orang sahabat barunya ini terdapat persaingan. Dua orang pemuda dari Bali ini saling bersaing dalam usahanya untuk selalu bisa berdekatan dengan dirinya. Akan tetapi apa maksud mereka yang ingin selalu berdekatan itu karena tertarik dan jatuh cinta, ataukah ada maksud lain? Namun bagi rara intem, hal ini amat mengembirakan. Ia memang suka sekali apabila laki-laki bertekuk lutut di depan kakinya, menjadi penurut, seperti yang pernah terjadi atas diri Iskandar. Hingga kemudian sedia berhianat terhadap perguruannya sendiri, dan sampai hati pula membunuh paman perguruannya yang bernama Fajar Prana, Bakara Tuhan dan Sari oleh pengarang yang sama. Sunan Giri mengamati mereka bergantian sambil mengangguk-angguk. Katanya kemudian, sulit sekali aku lukiskan betapa rasa bahagia dan kegembiraanku saat sekarang, atas kesediaan kalian yang berjuang untuk Giri, akan tetapi maafkan, menurut pendapatku lebih baik kita berkumpul di Giri dan bertahan, dibanding dengan melakukan gerakan menyambut mereka. Hmm, bukannya aku kurang percaya akan kemampuan kalian. Bukan begitu. Tetapi mengingat akan keadaan Giri, Sunan Giri berhenti, mengamati mereka beberapa saat lamanya, seakan mencari kesan. Lalu terusnya, harap kalian ketahui, bahwa sejak Eyang Raden Paku atau Eyang Sunan Giri pertama, kemudian diganti oleh Eyang Sunan Giri kedua, dan seterusnya sampai aku memperoleh kepercayaan menduduki tahta Giri, selama itu Giri tidak pernah bermusuhan dengan pihak manapun, dan tidak pernah pula perang. Sebaliknya juga tidak pernah ada pihak yang memusuhi maupun menyerang Giri. Nah, oleh kenyataan yang demkian itu, maka Giri tidak memiliki pasukan yang kuat. Jumlahnya terbatas. Sebab dianggap kurang perlu memiliki pasukan kuat dan berjumlah banyak, Sunan Giri berhenti lagi. Beberapa saat kemudian barulah ia meneruskan, oleh kenyataan yang ada pada Giri ini, maka apabila kalian bermaksud mengerahkan sebagian pasukan ke Tapal Batas atau ke Surabaya, dengan demikian akan mengurangi jumlah pasukan yang sudah kecil itu. Ahaha, janganlah kalian salah faham. Bukannya kami tidak percaya akan kemampuan kalian menghadapi Surabaya dan Gagak Rimang, berikut Mataram. Tidak sama sekali. Akan tetapi bagaimanapun, menurut pendapat saya, kiranya kita akan lebih kuat apabila bersatu dan bertahan pertahanan yang kokoh, memungkinkan perlawanan yang lebih tepat. Dan Surabaya takkan berhasil menerobos benteng Giri, mendengar itu Rara Inten, Wayan Regal dan Nyoman Kadi saling pandang beberapa saat. Sesungguhnya mereka kurang puas akan pendapat Sunan Giri ini. Akan tetapi mengingat bahwa keterangan Sunan Giri itu benar, bahwa pasukan Giri dalam jumlah kecil, maka mereka tidak berani mendesak. Sedang yang lain juga berdiam diri. Diam-diam mereka tidak berani mengabaikan kekuatan Surabaya sekarang ini. Pasukannya amat banyak lebih-lebih memperoleh bantuan penuh dari Gagak Rimang. Pasukan Surabaya dan Gagak Rimang sudah terlatih dalam perang. Mereka telah cukup pengalaman menghadapi lawan. Sebaliknya pasukan Giri yang tidak pernah berperang itu walaupun prajurit-prajurit yang berani dan melawan gigih apabila berhadapan dengan lawan lebih banyak mungkin turun semangatnya. Di saat mereka tiada yang berkata-kata ini, tiba-tiba terdengar suara lengking halus, jelas suara perempuan, Gusti Ingkang sinuhun Sunan Giri. Hamba ingin menghadap paduka, akan tetapi ditolak oleh penjaga pintu gerbang. Padahal hamba datang kemari, ingin menyumbangkan tenaga hamba bagi Giri, mendengar itu semua kaget dan saling pandang beberapa saat lamanya. Mereka yang hadir ini semua merupakan tokoh-tokoh sakti. Namun diam-diam mereka kagum mendengar suara halus melengking tetapi terdengar jelas itu sebab mereka tahu bahwa orang yang bersuara itu dari tempat yang cukup jauh. Dan kalau orang itu ditahan di depan pintu gerbang, kiranya orang itu di sana. Baik Sunan Giri maupun yang lain, tahu benar bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Kiranya seorang tokoh sakti mandraguna. Dan kalau benar orang itu datang dan akan memperkuat Giri, bukankah itu sungguh kebetulan? Giri sekarang ini menghadapi gempuran Surabaya yang jelas kuat. Makin banyak tokoh sakti yang membantu, berarti lebih bisa dipercaya pula, Giri akan sanggup bertahan melawan Surabaya. Bagaimanakah menurut pendapat kalian tanya Sunan Giri, minta pertimbangan? Gusti, apabila benar bermaksud baik kiranya akan menguntungkan paduka apabila kita sambut dengan tangan terbuka, jawab Patih Giri. Benar. Hamba pun setuju. Makin banyak tokoh sakti yang membantu Giri, tentu saja Surabaya takkan dapat berbuat apa-apa, Edul Malik, memberikan pendapatnya. Akan tetapi, hamba berpendapat lain kata Rara Inten tiba-tiba. Dalam keadaan gawat seperti sekarang ini, hamba mohon agar paduka Ingkang Sinuun lebih berhati-hati. Gusti, siapa tahu bahwa dia orang suruhan lawan yang bertugas memata-matai kita. Mendengar itu Sunan Giri dan yang lain tampak ragu. Memang tidak bisa disangkal hal itu bisa terjadi. Lebih-lebih hubungan pangeran pekek dan gagak kerimang amat luas. Demikian pula sahabatnya amat banyak. Akan tetapi sesungguhnya, pernyataan Rara Inten itu tidak jujur. Yang terpikir dalam hati bukanlah kekhawatirannya tentang matematik musuh, melainkan ia takut apabila kedudukannya sebagai pembantu giri sekarang ini disaingi oleh perempuan lain. Ia menginginkan dirinya sekarang ini menjadi wanita satu-satunya. Dan selalu menjadi perhatian kawan-kawan seperjuangannya. Menjadi tumpuan harapan cita-cita, yang diperebutkan oleh tiap yaki-laki. Ia justru senang sekali apabila laki-laki bertekuk lutut di depan kakinya, menangis, meratap dan merayu mengemis cinta. Kalau demikian, bagaimanakah baiknya tanya Sunan Giri? Para tokoh itu tidak bergerak memberikan pendapatnya. Di saat itu terdengar lagi suara lengkingan halus dan jelas, dari luar pintu gebang, gusti ingkang sinuhun Sunan Giri. Apakah paduka tidak mendengar teriakan hamba yang ingin menghadap dan membantu giri menghadapi Surabaya mereka saling pandang? Kecurigaan mereka menjadi makin tebal ketika orang yang bermaksud membantu giri itu, telah mengetahui keadaan dengan jelas. Padahal surat pangeran pekek baru saja diterima. Mengapa orang luar sudah mengetahui seluk-beluk itu? Kiranya tidak mungkin kalau orang itu bukan mat-mat musuh. Sebaiknya paduka ingkang sinuhun menerima kedatangan orang itu di pendapat agung saja, kata Rarainton yang sudah menemukan akal. Sedang hamba semua ini, menyamar sebagai pelayan dan pengawal. Dengan demikian, apabila dia benar mata-mata, dapat berbuat apakah dia di depan hamba semua ini Sunan Giri mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju. Siasat dan akal Rarainton itu dirasa justru lebih tepat dan lebih tertib. Bagus sekali pendapatmu, anak Inten. Baiklah aku akan menemui orang itu di pendapat agung. Sekarang bersiaplah kalian menyamar sebagai pengawal dan pelayan. Dan engkau Patih, perintahkan kepada Abjul Ali agar menerima kedatangan tamu itu baik-baik. Sesudah itu, bersama engkau, bawalah dia menghadap aku di pendapat agung, Patih Giri memberikan sembelahnya dan menyanggupkan diri. Dan sesudah minta diri, Patih Giri itu bergegas pergi ke bagian depan. Di depan pintu gerbang keraton Giri itu, sedang terjadi ketegangan. Prajurit Giri yang berjaga di pintu gerbang keraton itu tunduk kepada perintah, yang tidak gampang-gampang memberi izin orang masuk untuk bertemu Sunan Giri. Maka dengan senjata terhunus, mereka sudah mengurung, mengancam dan siap untuk mengeroyok. Sebaliknya orang yang ingin memaksa masuk dan bertemu dengan Sunan Giri itu berdiri dengan tenang. Namun wajah perempuan ini amat menyeramkan. Wajah yang jelek bukan main, seperti wajah setan atau iblis. Sepasang mata perempuan ini amat tajam. Bibir tebal yang tertutup rapat itu, tiada senyum sedikit pun yang menyungging. Hidungnya terlalu besar, dan sepasang alis yang menaungi matu itu terlalu tebal seperti alis laki-laki. Pendeknya, wajah perempuan ini jelek sekali dan menyeramkan. Wajah perempuan yang sama sekali tidak mempunyai daya tarik dan selera bagi laki-laki, karena hampir seluruh muka itu penuh titik-titik hitam bekas penyakit. Akan tetapi walaupun wajah perempuan ini tidak menarik sama sekali, terlalu jelek dan menyeramkan, namun apabila perhatian orang dialihkan ke bagian leher ke bawah, pendapatnya akan menjadi lain. Leher itu bentuknya baik sekali, merupakan leher yang jenjang, berkulit kuning dan halus. Dadanya membusung, tanda kewanitaannya begitu menonjol, bentuk tubuhnya ramping padat dan berisi, dan jari-jari tangannya berkulit kuning halus, runcing menarik. Melihat keadaan ini orang cepat bisa menduga, bahwa agaknya perempuan ini menjadi jelek wajahnya oleh sesuatu penyakit. Buktinya kulit maupun bentuk tubuhnya menarik sekali, dan kiranya sebelum wajah perempuan ini menjadi jelek, dia merupakan seorang wanita cantik jelita dan menggiurkan. Mungkinkah berubahnya wajah menjadi jelek itu, karena perempuan ini dulu sebagai wanita yang angkuh dan terlalu membanggakan kecantikannya? Yang banyak kali membuat laki-laki terhina oleh ucapan maupun tingkah lakunya? Sebagai akibat dari keangkuhannya, tingkah laku dan ucapannya yang terlalu menghina itu membuat ada sebagian laki-laki sampai sakit hati. Yang akibatnya mencelakakan perempuan ini, sehingga wajahnya berubah menjadi jelek dan menyeramkan seperti itu. Entahlah apa yang terjadi sesungguhnya, orang tidak bisa menduga-duga. Yang jelas perempuan ini jelek sekali dan tidak menarik selera laki-laki, perempuan jelek ini, setelah menebarkan pandang matanya ke sekitarnya, mengamati mereka yang mengurung, mendengus dingin. Hem, apa kerja kalian di sini? Hai hai hik, akan mengeroyok aku? Walaupun kalian berjumlah banyak, mana mungkin kalian dapat menahan aku masuk dan menghadap sunan giri? Hayo, sebelum aku menjadi marah dan menghajar kalian semua. Cepat laporlah ke dalam dan katakan aku mau menghadap, huh, perempuan jelek yang lancang mulut bentak salah seorang perwira prajurit dengan mendeli. Sang kamu dengan gerta dapat membuat kami takut. Kami semua ini adalah petugas yang melaksanakan perintah atasan kami. Jika engkau keras kepala, mau menerobos masuk dengan paksa, kami terpaksa turun tangan. Bagi prajurit, mati dalam tugas bukanlah apa-apa. Prajurit yang mati dalam tugas berarti pahlawan yang akan dihargi oleh mangsa. Hai hai hik, siapa bilang kamu akan mati sebagai pahlawan? Jika kamu mati dalam tanganku berarti kamu mati konyol, tahu. Maka sebelum aku marah, sekali lagi aku nasihatkan, lekaslah, melapor ke dalam jangan membuat aku marah bedabah busuk yang keras kepala bentakan nenggeledek ini keluar dari mulut seorang perwira yang berwok, wajahnya menyeramkan. Kurang ajar lengking perempuan jelek ini yang menjadi marah. Sekali lagi engkau berani membuka mulut sembarangan, akan aku hancurkan kepalamu perwira berwok itu manakah menjadi takut oleh ancaman itu ia malah menjadi marah, justeru sekarang ini dirinya di depan ratusan anak buahnya. Tentu saja ia menjadi malu kalau disangka oleh anak buahnya takut menghadapi perempuan jelek ini. Maka dengan langkah lebar ia sudah maju mendekati, untuk melayani perempuan jelek yang sikapnya menantang itu, bersambung jelit tuju.